Kalau lo sekolah di RISL seperti gue, kalau lo disuruh bikin kliping atau mandi, pasti lo guning dari bobo, gue yakin banget. Ete, ete, beneran. Dulu, kalau si kecil suka baca nggak? Gue lebih suka main daripada baca. Suka. Tapi kecil itu zaman-zamanya baca ya. Belakang balik 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 balik. Suka baca. Baca apa? Biasanya suka baca Doraemon, detektif Conan, komik nyolong dari kakak-kakak gue, papanya yang ada di kambang-kakak gue baca. Terus gue juga suka baca majalah. Bobo, mompi, baca buku yang udah di sekolah yang A, B, B, E, B, E, B, E, B, B, E. Gue baca majalah hidayah. Soalnya kan, yang langganan buku itu kan cuma orang tua kan, jadi ya majalah di baca, jadi majalah di daya. Terus majalah yang buku-buku yang bukan salah Jum'at tuh. Gue suka baca itu yang bokap gue suka ambil. Kenapa? 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 Ada gambarnya, terus kayak suka ada FYI-FYI gitu, yang telur bisa gitu lah, gini. Iya sih, gue paling ingin tuh baca Bobo ke pas kecil. Sama majalah dari sekolah, gak tau itu apa namanya dari TK? Jadi hari ini kita ada wajah sama Bobo? Banyak sih di rumah gue. Taraaa! Demi Allah dong. Ini masih ada yang jual. Sumbah. Puget sih, ternyata masih ada yang jual majalah Bobo, kira ini udah malah ada. Sekarang ada dengan baby. Gue gak nyangka kalau misalkan Bobo itu masih diproduksi sampai bulan kemarin. Iya, nambah semua dari 2017. Aku sudah berlangganan menjualan Bobo sekejak Bobo harganya Rp6.000. Rp6.000. Di saat isinya itu masih ditang putih, dan itu kelas aku kelas berapa itu akhirnya Bobo sudah beruangkan. Jadi harganya jadi Rp8.000. Terakhir baca itu kapan? Hmm... Dekor. Seri dulu. Kayaknya SMP masih baca Bobo lagi, Pak. Gue terakhir baca Bobo FYI SMA. Apa sih? Gue masih suka baca. Kalo balik, gue baca. Kalo papa pulang kerja selalu dibeliin Bobo terus di tes baca. Punya bapak gue yang gak nanya majalah Kartini, majalah Bobo, sama Hidayah. Biasanya di Bobo tuh dulu pas aku kecil tuh suka banget baca tak disangka. Tapi sekarang gue udah gede baca tak disangka dan baca. Sekarang orang-orang udah gak ada ya, jadi gimana diganti sama Ola. Kan begitu. Belum pernah baca yang Ola cuman Ola jangan seribet rong-rong. Bona juga jangan capek nolongin Ola dan rong-rong. Dengan gula lainnya yang tinggi tuh. Sama aja deh. Sayang masih kayak ada Bona sama rong-rong. Itu yang suka ada tuh halamanku. Gue pernah sesuatu mau gambar, nanti karena gambar gue jelek. Jadi gak pikirin. Apa mau gambar disini? Kok ada? Dome. Ih sekarang udah jadi cerita dari negeri Dome. Lo kalo baca Bobo tau dulu namanya cerita dan negeri Dome. Percayalah lo baca bobo gue di rumah. Suka makhluk yang malah sih di Bobo. Gue suka si Bona karena suka membantu orang. Bona dan rong-rong. Terus nirmala nirmala nirmala. Oke nirmala. Nah itu. Lo kok? Rong-rong kayak gila. Kemana ga rong-rong? Hai kerehatan Bobo kembali kan rong-rong nalami ke putih. Bisa naik ke tangga Bobo. Kok bisa? Bikin huruf Bona aja bisa? Gue udah. Dulu yang bikin gue semangat banget bikin beli Bobo adalah karena gue suka ada bonus. Gue ga punya kan tas-tas Bobo, tapi Bobo-Bobo gue punya. Ya semoga Bobo ga tetap menang. Supaya nanti cucu-cucu gue bisa baca-baca lah Bobo juga. Tetap berkarya lah. Jangan sampe ilang gara-gara sekarang jamannya sudah mau ditahir. Karena anak-anak sekarang kan gijit-gijit gitu kan. Ya silahkan kalian baca web tuh. Silahkan kalian nonton YouTube atau apa. Tapi jangan lupakan buat disini masih ada majalah yang sangat bagus disini. Anak Indonesia lebih rajin-rajin membaca. Iya manfaat banget. Soalnya ada gue kan sekarang kan udah dikasih kayak tablet sama HP gitu kan. Mereka tuh lebih kayak main-main games yang dari Playstore yang kayak gitu. Sebenernya ada juga mereka yang denot-denot yang kayak cara berhitung ya gitu-gitu. Ya cuman kayaknya kurang efektif juga sih lebih baik baca gitu kan. Lebih teringat. Baca yang seharusnya dibaca sesuai umur. Jangan masih SD udah baca novel tim lead yang harusnya itu 16 tahun ke atas. Atau... Yang dimana sesuai. Iya atau anak-anak SD baru masuk SD itu udah baca manjala-manjala dewasa. Dan itu seharusnya tidak perlu. Orang tua dan tokoh buku juga tolong posisikan mana buku yang seharusnya dibaca sama anak-anak. Mana yang seharusnya dibaca sama anak-anak. Mana yang seharusnya dibaca sama anak-anak. Mana buku yang seharusnya dibaca untuk orang-orang yang benar-benar dewasa. Thank you. Makasih. Thank you Bobo. Aku jadi tahu cakran orang ganteng. Semoga wakidan yang mana selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mba Ramadana Kalem. Biasa dipanggil Embun atau Anda. Tapi kalau di tinggal berkata lantai, hukum ini Bird of Duty. Atau dipanggil Embun. Jadi silahkan kalian penonton-penonton video ini untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Alias namanya Bubble Space. Dan jangan lupa mampir ke Instagram. Aku Alda Embun. Tolong di follow. Udah sekian.